Suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, ia berkata, Wahai Rasulullah, sebenarnya aku orang yang selalu berbuat dosa dan merasa sangat susah meninggalkannya. Rasulullah berujar, maukah kau berjanji kepadaku untuk meninggalkan dusta? Ya, aku berjanji, jawab lelaki itu. Apakah hanya itu yang harus kulakukan? Ya, benar, jawab Rasulullah. Kalau hanya meninggalkan dusta, itu mudah sekali. Aku bisa melakukannya, pikir lelaki itu ketika beranjak pergi meninggalkan Rasulullah dan pulang ke rumahnya. Sebelum memeluk Islam pria tersebut dikenal sebagai orang jahat. Kegemarannya adalah mencuri, berjudi, dan mabuk. Maka, setelah memeluk Islam, ia berupaya meninggalkan segala keburukan itu. Karena itulah, ia menemui Rasulullah dan meminta nasihat beliau. Dalam perjalanan pulang ke rumah, laki-laki ini berpikir, rasanya berat juga meninggalkan kebiasaan berbohong seperti yang dikehendaki Rasulullah itu. Benar saja, setiap kali muncul dorongan untuk melakukan kejahatan, hatinya berbisik. Jika kau berani berbuat jahat lagi, apa yang akan kau katakana ketika Rasulullah bertanya kepadamu? Apakah kau akan berbohong kepadanya? Setiap kali hendak berbuat jahat, ia ingat pesan Rasulullah dan hati kecilnya berbisik. Kalau aku berbohong kepada Rasulullah, berarti aku telah mengkhianati janjiku. Sebaliknya, jika jujur, berarti aku akan menerima hukuman karena aku telah menjadi Muslim. Oh Tuhan, sungguh dalam pesan Rasulullah itu terkandung hikmah yang sangat agung. Setelah sekian lama berjuang melawan dorongan nafsunya, akhirnya ia bisa meninggalkan kebiasaan jahatnya. Sejak ia mendapat nasihat Rasulullah itu, ia telah memulai babak baru dalam kehidupannya. Ya, ia telah berhijrah dari kejahatan menuju kemuliaan hidup seperti yang digariskan Rasulullah, hingga ia benar-benar berubah menjadi Muslim yang saleh dan mulia. Rasulullah selalu berpesan kepada para sahabatnya, hendaklah kalian selalu jujur. Kejujuran akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun pelakunya menuju surga.